Hai semua, saya Dwi. So, di video kali ini saya hanya ingin sharing sedikit, kebetulan saya ingin mengganti thermal paste pada VGA yang saya punya. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, grafik card yang saya punya itu adalah dari seri Nvidia GTX 970 Twin Frozer dari MSI. Jadi, di video ini saya hanya ingin menunjukkan cara saya mengganti thermal paste pada grafik card ini. Padahal, sebelum saya membuat video merakit PC step by step yang cardnya ada di atas ini, itu saya sudah sempat untuk mengganti pasta dari grafik card ini. Tapi mungkin karena kualitas pasta yang saya gunakan itu pasta yang murahan, itu mungkin menjadi penyebab munculnya masalah panas pada grafik card ini. Tapi, disclaimer dulu, di video ini saya tidak akan membahas tentang permasalahan panas yang dihasilkan dari grafik card ini, Melainkan, saya hanya berfokus pada bagaimana cara saya untuk mengganti thermal paste pada grafik card ini. Jadi, jika kalian sedang mencari cara bagaimana untuk mengganti thermal paste pada grafik card, itu mungkin kalian bisa tonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa membantu kalian. Dan juga, 68% penonton dari video-video di channel ini itu bukan subscriber dari channel ini. So, jika kalian suka dengan video-video di channel ini, bisa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, supaya bisa membantu channel ini berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama saya siapkan itu tentu saja grafik card. Di sini pastikan saja kalian punya grafik card yang akan kalian ganti thermal paste-nya. Yang kedua yang saya siapkan di sini adalah alat-alatnya, yaitu satu set obeng seperti ini. Jadi, untuk mata-mata obeng seperti ini itu bisa diganti-ganti. Dan saran saya, jika kalian memang suka mengotak artik visi seperti saya, itu kalian wajib mempunyai alat seperti ini. Jadi, ke depannya itu bisa sangat memudahkan kita untuk bekerja. Untuk link pembelian akan saya taruh di deskripsi. Yang ketiga, tentu saja menyiapkan thermal paste itu sendiri. Jadi, kebetulan saya masih mempunyai sisa thermal paste dari produk water cooler ID Cooling Frostflow X120. Tapi, jika kalian ingin membeli ini secara eceran, itu bisa juga. Itu di marketplace saya lihat harganya di antara kisaran Rp20.000 sampai Rp50.000. Tergantung tempat kalian beli. Dan untuk ngebersihinnya itu, di sini saya menggunakan alkohol, tisu, beberapa katan bat, dan juga kuas. And next untuk pengerjaannya. Yang pertama, itu saya membuka fan dan bagian depan dari VGA-nya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, menggunakan obeng set seperti ini itu sangat membantu. Karena skrup pada fan VGA ini ukurannya sangat kecil, jadi bisa saya sesuaikan penggunaan mata obeng yang mana, itu yang cocok digunakan. Karena saat pertama mengganti pasta dari VGA ini, itu saya menggunakan obeng biasa yang ukurannya agak besar. Itu saya kesulitan ketika mau ngelepas skrup dari fan ini. Memang bisa, tapi waktu yang diperlukan itu jauh lebih lama. Oke, selanjutnya, ngelepas kabel dari fan-nya itu yang terhubung ke motherboard dari grafik kart ini. Di sini saya juga hati-hati ketika ngelepasnya, karena beberapa permukaan dari heatsink-nya ini itu agak tajam. Bisa aja bikin kabel dari fan ini terkelupas, bahkan bisa putus. Setelah kabel dan fan-nya berhasil dilepas, saatnya bersihin heatsink dari grafik kart ini. Saya gunakan kuas ini untuk ngebersihin heatsink-nya dari debu-debu yang ngempel. Tapi hati-hati juga, supaya heatsink-nya itu gak bengkok-bengkok dan gak rusak. Dan selanjutnya, ngebersihin heatsink di bagian plate yang bersetuhan langsung dengan chip dari grafik kart-nya. Di sini saya menggunakan tisu dan alkohol yang saya sebutkan tadi, untuk membersihkan bekas thermal paste yang saya aplikasikan sebelumnya. Next, setelah itu, saya lanjut ke bagian motherboard dari VGA ini. Sama juga, saya gunakan kuas untuk menghilangkan debu-debunya, dan juga ngebersihin thermal paste yang lama pada chip dari VGA ini. Saya gunakan tisu dan alkohol pada permukaan chip-nya ini, sedangkan untuk membersihkan area samping-sampingnya, atau membersihkan secara detail, itu saya menggunakan cotton bud, yang tentunya udah dilumuri dengan alkohol juga. Saya pastikan aja, ini tuh bener-bener bersih, sebersih-bersihnya. Oke, selanjutnya tentu aja, mengaplikasikan thermal paste pada chip grafik kart ini. Jadi di sini saya aplikasikan secukupnya aja, hanya sebesar biji jagung, dan nggak lupa juga untuk ngeratain pasta ini, agar ngetutupin seluruh permukaan dari chip grafik kart ini. Di sini saya menggunakan plastik bening keras, bekas dari tanda pengenal, jika kalian tahu, itu saya gunting aja. Tapi kalian juga bisa menggunakan kartu ATM bekas, ataupun kartu member gym kalian. Di sini saya pastikan juga agar serapi mungkin, agar pastanya itu hanya berada pada permukaan chip dari grafik kart ini. Dan setelah selesai mengaplikasikan thermal, itu saatnya kita kembali untuk memasang komponen-komponen dari grafik kart ini. Oke, that's it. Cuma itu aja yang perlu saya lakukan untuk mengganti thermal paste. Memang nggak terlalu susah, namun merluin waktu yang nggak sebentar juga. Dan juga ketelitian tentunya. Jadi untuk hasil dari suhu sebelum dan setelah saya meripis dari VGA ini, itu nanti saya akan buatkan dedicated video tentang permasalahan panas yang dihasilkan dari grafik kart ini. Jadi pastikan aja kalian subscribe channel ini, supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari channel ini selanjutnya. Dan jika kalian merasa terbantu dan suka dengan video ini, itu bisa kalian klik like dan share juga. Siapa tahu dengan kalian share itu bisa membantu banyak orang lainnya. Jika kalian ada saran, komentar, ataupun apapun itu, bisa kalian drop di kolom komentar di bawah. Thanks udah nonton, saya Dwi, and I'm signing out. Bye-bye.